Nama gue Tessa Dari kecil, gue udah demen banget sama yang nama masak Apalagi, kalo bikin kue Demen banget gue Gue tinggal di keluarga yang diberkati Dan gue mengucap syukur setiap hari Gue pengen banget suatu hari nanti Bisa buka toko kue yang terkenal Nah, untuk itu gue ambil kursus masak Tapi, gue gak kasih tau nyokap gue Soalnya, nyokap selalu gak suka kalo gue belajar masak Katanya gue cuma buang-buang waktu aja Tessa, kalo kamu jadi chef Itu tuh cuma bisa kerja sama orang Cuma disuruh-suruh Cuma bisa jadi pembantu orang, Tessa Ih, sebel banget deh Banyak gue selalu sibuk sama kerjaannya Mereka jarang di rumah Di kantor melulu kerjaannya Jadi, gue sering banget sendirian di rumah Nah, daripada nganggur Mending gue kursus masak aja Iya kan? Tessa? 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 Iya, ma? Tidak! 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 Tidak ada hubungannya sama Mama Jangan kurang ajar sama Mama Jangan kurang ajar sama Mama Kamu tuh masih anak Mama Masih tinggal di rumah Mama Kalo memang kamu punya waktu luang Ya lebih baik kamu bisa magang di kantor Mama Kamu kan tau, Tessa Setelah kamu nanti lulus kuliah Mama dan Papa udah siapin posisi yang bagus buat kamu di kantor Papa Ma, aku gak mau kerja di kantor Papa, Ma Lagian kenapa sih Mama gak pernah tanya Tessa maunya apa Tessa selalu diatur, diatur, dan diatur Aku ini anak Mama, bukan bohong Mama Tessa, maksudnya? Maksudnya apa Mama gak ngertiin kamu? Semua yang Mama dan Papa lakukan selama itu demi kebaikan kamu Demi masa depan kamu Kamu harus jadi bisnis woman sukses Mama, ngertiin Tessa sedikit aja, Ma Mama bilang sekali lagi Kamu harus jadi bisnis woman sukses Supaya kamu bisa mandiri dan mapan, Tessa Buat apa Mama kuliahan kamu mahal-mahal Kalo kamu akhirnya jadi tukang masak Cuma bisa jadi... Jadi pembantu Jadi pembantu? Ma Kalo Tessa ngejar mimpi Tessa jadi chef Aku cuma bisa jadi pembantu orang lain, Ma Iya! Betul Buat apa, Tessa? Berapa sih gaji seorang chef? Ma Hidup itu gak selalu semuanya tentang uang, Ma Dan Mama tau apa tentang membantu Aku bamin aja jauh lebih ngertiin aku daripada Mama Stop ya Tessa Baik aku jadi pembantu daripada kayak Mama Aku benci sama Mama Tessa! Tessa! Buat apa apa Mas elok Terima kasih. 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 Terima kasih ya malam-malam gini udah mau dateng. Iya, gak apa-apa. Ceritanya sama aku. Ada apa kamu sama mama kamu? Oh iya, lu mau pesen minum gak? Enggak. Mas, mas. Estenya satu lagi ya. Jadi gimana ceritanya, Tes? Ia li, lu tau kan kalo gue tuh pengen banget jadi chef. Gue tuh kecewa banget sama nyokap gue. Jadi gitu li, ceritanya li. Makasih, Mas. Aku boleh kasih pendapat aku, Tes? Boleh lah, pake nanya segala. Gimana menurut lu, Li? Menurut aku, menurut aku, mama kamu sayang sama kamu, Tes. Cuma mungkin masalahnya, apa yang bikin mama kamu bahagia beda sama apa yang bikin kamu bahagia. Ya, maksudlah, ya aku memang gak terlalu kenal mama kamu orangnya gimana. Tapi aku rasa, dia kerja keras cari uang, bukan karena gak sayang sama kamu. Tapi justru pengen kasih yang terbaik buat kamu. Dengan uang hasil kerjanya, kamu bisa tinggal di rumah yang bagus, punya semua uang dan fasilitas. Bahkan, bisa kuliah yang baik. Iya kan? Dan, menurut mama kamu, itu yang bisa bikin seseorang bahagia, uang dan fasilitas. Makanya waktu dia tahu, kalau kamu pengen jadi chef, dia marah. Karena menurut dia, pekerjaan tangan seperti itu, itu waktu lama buat bisa berhasil. Dan belum tentu kamu bisa punya banyak uang dan fasilitas. Mama kamu cuma khawatir, kamu gak bahagia nantinya, Tes. Tapi, Li, gue tetap gak terima ngapain dia bongkar-bongkar kamar gue. Itu kan privasi gue, Li, iya kan? Iya, benar-benar. Harusnya mama kamu gak ngelakuin itu sih. Tapi, boleh aku tanya sesuatu, Tes? Iya, kenapa, Li? Kalau mama kamu gak pernah bongkar kamar kamu. Apa, kamu bakal jujur soal mimpi kamu? Ya, kemungkinan besar sih, Engga, Li. Karena gue tahu, sikap dia tuh bakalan seperti ini. Tapi, ada benernya juga, Li, yang ngomongan lo. Gue dari kecil gak pernah kekurangan satu apapun. Semuanya serba ada, ada yang sediain. Kalau seandainya gue bisa jujur sama dia dari dulu, mungkin ada kemungkinan kalau dia bakal ngertiin gue. Cuma masalahnya, gue tuh, gue gak pernah kasih kesempatan dia buat kenal gue, Li. Ini juga bukan salah kamu, Tes. Sebenarnya, ini cuma miskomunikasi antara kamu dan mama kamu. Semuanya bisa selesai, kalau dua-duanya mau ngerti dan mau soal maafin. Lu bijak banget ya, Li, ya? Makan apa sih lu tiap hari? Tessa, udah bisa bercanda deh. Senyum itu sehat kali, Li. Eh, by the way, terima kasih ya. Lu tuh udah luangin waktu lu malem-malem buat dengerin curhat gue. Itu gue nanya temen, kan? Untung pas ostek kita tabrakan. Berarti emang kita harus kenalan tuh, Li. Eh, udah jam segini, kita harus pulang loh. Mas, mas, dealnya ya, mas? Eh, Tes, aku ikutan bayar ya, kan? Gak usah, gak usah. Aku yang traktir. Kan gue yang ngajak lo kesini, gimana sih? Kasih aku sendiri aja ya pulangnya. Bahaya lo udah malem kayak gini, lu pulang sendiri. Udah yuk, gue anterin aja, gak apa-apa. Ntar nyusain kamu loh, Les. Enggak, ya ampun Li. Lu kan temen gue. Yuk. Dadah. Dadah. Iya, ma. Halo, Tes, ah. Kenapa ya, ma? Mau minta maaf kalau tadi mama kasar sama kamu. Oh, bener-bener gak ada maksud gue menyakitin kamu, sayang. Iya, ma. Loh, Tes juga mau minta maaf ya, ma. Tadi Tes udah kurang ajar sama mama. Mama tungguin kamu di rumah ya, sayang. Ada banyak hal yang mau bicarain sama kamu. Iya nih, ma. Tes juga lagi jalan pulang kok. Sampai nanti ya, ma. Love you, ma. 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 Tidak, salah. Mungkin Mama yang sayang tadi Mama udah kasar sama kamu Terus tadi Mama minta maaf ya, Mama udah kurang hajar sama Mama Sini, Sayang Loh, itu kan? Iya Tadi Mama nemuin nih di kamar kamu Mama liat-liat Dan ternyata Kamu jaga juga ya bikin guenya Terus abis itu Mbak Minah kanya Mama Mau gak Mama dipotongin kue hasil buatan kamu? Ya pasti aja dong Mama mau Dan saking enaknya Mama sampe makan dua potong loh Ma, aku Aku gak tau harus ngomong apa, Ma Kamu gak usah ngomong apa, Sayang Lebih dari di dunia ini Mama ingin sekali kamu bahagia Dan kalau memang kursus masak bisa bikin kamu bahagia Mama mau dukung kamu Kamu boleh ikut kursus masak apapun yang kamu mau Wah, Ma, thank you banget ya, Ma Ma tau gak sih ini berarti banget buat aku loh Iya, tapi boleh gak mau kasih kamu diusara? Apa, Ma? Kamu harus selesain dulu kuliah kamu Kuliah bisnis kamu Karena mungkin itu bisa berguna buat kamu di masa depan Tenang aja, Ma Aku juga kok mau lanjutin kuliah aku sampe selesai Gini-gini ya Aku juga punya lari bisnis yang kuat kayak Mama dan Papa Terus syarat yang kedua, Mama? Syarat keduanya adalah Kamu harus sering-sering bikinin kue buat Mama Syarat kue apa lagi yang udah kamu pernah buat sayang Wah, gue gak nyangka Nyokap gue akhirnya dukung gue buat jadi chef Dan setelah lulus kuliah Akhirnya gue bisa buka toko kue sendiri Seneng banget deh Gue belajar satu hal Kalau kita punya impian Kita harus pegang kuat-kuat impian tersebut Kadang kita berasa udah gak kuat Tapi satu hal yang gue tau Semuanya itu akan indah pada waktunya Tuhan Dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita